Anak ikan dimakan ikan bak, takpah dimakan ngopalain Raja kami naik ke gedung intan, kami tidak merasa kehagiaan Kembali lagi bersama kami disini Di mincang-mincang kita dengan tamu-tamu penting, setamu spesial yang sudah ada pada saat ini Yang pertama adalah Patik Serunai, betul nggak namanya Pak? Iya Jadi Patik Serunai ini adalah, dia patik artinya adalah menjadi raja atau tokoh pemimpin tertinggi di masyarakat adat Talang Mamba di Tebu Kemudian satu lagi Pak Bukhori, tokoh adat di masyarakat adat Talang Mamba Satu lagi yang tidak asing lagi, Bang Abdullah dari Eksekutif Perawal Terima kasih banyak kedatangannya Pak Patik, Jatuh Pak Bukhori, Bang Nundul Jadi tadi kita mengikuti ada webinar yang dilakukan ya, secara online Kemudian membahas tentang bagaimana suku Talang Mamba di Jambi Itu menginginkan hadirnya peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan bagi suku Talang Mamba Betul nggak ya Pak? Iya Pertanyaannya saya Pak, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh suku Talang Mamba? Apa yang terjadi hari ini sehingga butuh ada aturan itu Pak? Yang terjadi itu begini Pak Yang terjadi di daerah saya itu, suku Talang Mamba itu, dusun seberantian itu Sebenarnya kami itu butuh dengan peran penting bagi diri kami Dan kami itu mempunyai aturan daerah Dan mempunyai aturan belayah Dan mempunyai aturan-aturan yang Kalau kita manusia ini, kalau hidup Ketinggalan, kalau mati ketinggalan mana Kalau hidup ketinggalan keturunan Jadi yang kami temurunkan itu peraturan itu Kami nggak mau Pak Sebasis kami itu setitik nggak mau pentang lupa Kalau sebaris nggak mau pentang hilang Kalau hilang pun kami curingkan di batu Ya itulah tanda nyala lohur kami itu Dari dulu itu, kalau dia mati itu ada nengsan batu Artinya? Artinya, berarti mereka itu sudah hilang Tapi tanda pendampu kuburnya tetap ada Artinya mereka walaupun sudah tiada lagi Tapi wilayah itu tidak hilang? Tidak hilang Dan pendampu kuburnya tidak hilang Adat-adatnya juga tidak hilang? Adat-adatnya juga tidak hilang Itu yang kami maukan dengan saat ini Setelah saat itu Dengan selama ini mungkin kan kawan orang-orang tua kami itu Belum bisa menjelaskan semacam mana belayah itu terjadi Untuk kedepan anak cucungnya Jadi saat ini kami itu sebagai keturunan beliau Untuk bisa mengambil kesimpulan Kami ini kan manusia Jadi kami ini sebagai hak manusia ini tentu ada sebagai Diakui oleh negara Indonesia Warga negara Indonesia Satu Jadi kalau kami ini sudah diakui sebagai warga negara Indonesia Kalau belayah teman yang kami duduk di Yang kami keleolah selama ini dari Warisan dari leluhur kami Tidak belum jelas tentu kami itu hidupnya di mana pak? Tidak diakui wilayah Wilayah tempat kami hidup Jadi hidup kami itu akhirnya akan menumpang Kalau kita situ menumpang ini Bisa hilang pak Lama-lama kita akan hilang Jadi kami itu tidak mau kehilangan tata batas Tidak mau kehilangan suap sungai Tidak mau kehilangan sesak jerami benita penuaran kami Tidak mau kehilangan pendam pekuburan nenek muyang kami Terus di dalam itu Saya dilantik oleh semraka Dipilih rakyat Masyarakat adat Talamamak Tahun 2014 Mereka suatu itu ada Hatinya Dato' Si Jin Yang tidak sanggup lagi mendukung beban itu Dan beliau sudah habis jabatan Dan sudah bersiar umur Tidak sanggup lagi untuk membijakan Dan mereka langsung dikursi berapa-berapa limbaga Untuk menentukan dan siapa yang akan bertanggung jawab Masalah membintingkan hak-hak warisan belayah ini tadi Jadi saat itu saya sampai satu hari, satu malam Mereka kumpul, tidak saya hadirin Kumpul berapa limbaga dari pihak Jambi Dari pihak Riau Dan juga dari macam-macam daerah lah Mereka sudah dikursi satu hari setiap malam ya Pak Buri ya Jadi akhirnya saya dijemput ke rumah saya Setelah hari kedua mereka itu Beliau langsung menentukan Yang akan untuk berperan mengambil kesimpulan dengan keputusan Di Semerakat Adat Musun Semerantihan sampai ke Bulayah Yang akan beliau Memanatkan dengan saya Suak sungai dengan hilang Belayah dengan hilang Peraturan-peraturan daerah dengan sempat ditinggalkan Itu emana beliau Dengan beliau saat ini Melayah dan hukum adat Jangan lupa Hukum adat Itulah yang dibebankan kepada Bapak Nanti yang diberikan sama saya Jadi setelah saya dipilih oleh Semerakat Dari tahun 2014 Saya ini sudah berpikir Bagaimana untuk menjelasi-menjelasi Suak sungai Sesat jerami Benda penuaran Dengan lupa pendanaan kami ini Sehingga saya itu Komunikasi saya buat Untungan terhadap dengan Semerakat Derap Susunan Terda Undang-undang Peraturan Dengan Semerakat Hukum adat yang ada Di Yusun Semerantihan Sebelum masuk ke sana Pak Aku mau nanya Tadi ada pesan Supaya jangan sampai wilayah hilang Jangan sampai Hukum adatnya hilang Apa ada ancaman kepada Suku Talang Norma Sehingga harus ada pesan seperti ini Ya kemungkinan Sebelum beliau itu meninggal Beliau itu sudah bisa Dan mungkin Dikasih perasaan Itu akan ada Sebagai sebuah ancaman Kepada terhadap Jucung-jucung cicitnya Tiumnya Dengan riang-riang taman Secara faktanya Ada nggak Pak? Misalnya pernah disuruh Supaya pindah Jadi setelah itu Setelah saya Dilantik Itu sudah Disitu itu Dikatakan ada Peraturan-peraturan Negara Yang Bisa mengelim Satu hak Belaya Kelolakan Dengan Suwak sungai kami Dengan Keadilan kami Dengan Permukiman kami pun Jadi tujuan mereka itu Dengan sampai saat ini Tidak tahu Apa tujuannya Wilayah adatnya Talang mama Diklaim Diklaim Oleh Dari pihak-pihak perusahaan Perusahaan Artinya wilayah adat talang mama Ini Dimasuk dalam Perizinan Perusahaan Perusahaan Betul Terus setelah Masuk dalam Dalam wilayah Izin perusahaan Tadi Apa yang dilakukan Perusahaan Karena kan Kalau negara Berikan Izin kepada mereka Mereka akan Melakukan tindakan Karena Wilayah Secara hukum Negara Wilayah Bapak itu Sudah wilayah Mereka Ada yang dilakukan Apa Itu kita Yang dilakukan Mereka itu Sebenarnya Disitu ada Izin Yang saya lihat Itu Izin perusahaan PT HBT Jadi sebelum Ada izin Keluar disitu Kami itu Sudah turun Temurun Disitu Berapa Keturunan Bapak Keturunan Keberapa Kalau saya Ini Keturunan Jabatan Keturunan Jabatan Saya sudah Kedelapan Jabatan Kedelapan Jabatan Artinya Masyarakat Adat Talang Mama Disana Sudah sekitar 200 tahun Iya Lebih Sebelum Penjajah Kami sudah Disitu Sebelum Ada penjajahan Kami sudah Disitu Masyarakat Adat Talang Mama Sudah disana Sudah disana Kemudian Saat ini Ada Perusahaan Yang masuk Dan Itulah Yang Permasalahan Wilayah Bapak Yang selama ini Menjadi Wilayah Hadar Menjadi Wilayah Perusahaan Berapa Luas Wilayah Adat Suku Talang Bapak Ya Kita Di Dalam Belayah Kita Itu Kemarin Kami Sudah Coba Buat Petanya Barat Selatan Timur Sudah Kita Ambil Titik Batas Kalau Dusun Ini Tentu Ada Batas Pemerintahan Lebih kurang Sekitar 7000 Sekian Di Yang Tidak Termasuk Itu Hutan Kaman Nasional Kita Masukkan Berbatasan Dengan Kaman Nasional Begit 30 Oke Jadi Setelah Kami Susun Perda Peraturan Daerah Kami Dari Tahun 2018 Kami Masukkan Kepada Pihak Pemerintahan Dan Kepentingan Perda Itu Pemerintahan Itu Kita Bagi Peraturan Ini Dia Minta Kita Bagi Kita Minta Kita Kasih Jadi Jangan Sampai Saat Ini Di Peraturan Perda Kami Itu Belum Ada Titik Terang Belum Ada Titik Terang Bapak Punya Harapan Dengan Adanya Perda Ini Nanti Maka Akan Menyelamatkan Nilai Bapak Nilai Saya Menyelamatkan Juga Tadisi 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 Jadi Saya Berharapan Saya Dengan Perda Saya Itu Disitulah Kami Itu Berharapan Bisa Menjaga Lingkungan Kami Dan Bisa Menjaga Sumber Alam Kami Yang Nado Dan Keduanya Bisa Menjaga Hutan Kami Ketidanya Bisa Menjaga Suak Sungai Kami Ini Tadi Menjaga 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 Menjaga